hai oke isinya jadi seperti ini ya malah lebih ramai ya lebih komplit dibanding speaker model sekarang ya Nah untuk boxnya sendiri yang digunakan juga menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan ya Nah jumpa lagi di channel saya nah kali ini kita akan bahas mengenai speaker portable ini ya speaker yang sangat jadul yang sangat amat lama dan sudah kumpul ini karena lama tidak digunakan ya kali ini coba dioprek lah speaker ini menggunakan baterai zamannya baterai Nokia namen jadi baterai Nokia waktu itu model seperti ini tuh apa-apa nih kalau nggak salah kita tipenya bt-05 ya kalau nggak salah nah seperti ini nah berhubung ini tidak bisa dinyalakan kali ini sebenarnya bisa pakai 5 volt ini cuma ribet ya nanti akan kita bikin dengan USB namun sebelumnya seperti apa isi di dalamnya speaker jadul ini Oke langsung kita bongkar Oke isinya jadi seperti ini ya malah lebih ramai ya lebih komplit dibanding speaker model sekarang ya Nah untuk boxnya sendiri yang digunakan juga menggunakan partikel MDF ya anda nah dalam seperti ini tuh oke nanti langsung kita bongkar untuk jalur ke baterai yang ubah ke USB ini akan kita rubah yang ini teman-teman jalur ini kita lepas langsung kita pakaikan USB nanti 5 volt yang dibutuhkan nah ini langsung kita bongkar semua ya ini sudah cukup mudah dan disini saya ada sebuah kabel USB teman-teman kabel USB dimana ini kabel dulu bekas charger powerbank ya sebenarnya kalian bisa gunakan kabel USB apa saja dan kabelnya kebetulan hanya ada dua jadi lebih mudah ini ini memang kabel daya ya tegangannya itu 5 volt yang dibutuhkan nah ini langsung kita kupas kupas dan kita sambungkan ke jalur ini kita lepas aja teman-teman nah untuk pelepasannya cukup kabel yang yang kedua ini yang menuju baterai cukup mudah ya kita lepas oke ya jadi untuk baterai berhubung males pakai baterai lagi kita langsung gunakan kabel USB nah untuk kabel USB nya nanti bisa kita lewat ke jalur jalur yang ini yang ada di belakang ini kebetulan bolong teman-teman ini kita colok aja jadi speaker ini udah dari tahun berapa saya lupa karena ada baterai ini jadi nggak bisa lakukan lagi nyalakan lagi cuman speaker belum support Bluetooth ya nah ini dalam biar nggak lepas nih kita ikat seperti ini nah kalau kalian nggak ada apa nyamanya ya mengganti isolasi yang dibakar ini apa namanya semi-tube apa-apa nih kalian bisa pakai isolasi ini ini langsung kita sambung yang positif yang coklat kalau untuk kabel ini negatif hitam nah nginteminnya sendiri kalau saya sekarang nggak ada koreng kayaknya ini aja udah cukup saudara bagian sini jadi panasnya udah mencukupi ya tuh sudah kuat teman-teman nah jadi seperti ini sudah kita sambung dengan semi-tube kalau kalian gak ada semi-tube ya bisa gunakan isolasi saja sudah cukup ya yang penting disini diikat teman-teman jadi kalau ketariknya masih aman jadi tuh jadi sambungannya akan tetap amannya kita kembalikan lagi oke sudah jadi kemudian bisa kita coba ya saya disini akan coba menggunakan powerbank sebagai sumbernya nah jadi langsung ke charger HP juga bisa powerbank bisa nah kita coba colok oke nah ternyata ini yang aktif radio teman-teman nah ini ada antenanya ya kelebihan dari speaker ini memiliki antena kita scan nah nanti copyright nya seperti itu teman-teman nah terus ini untuk mode nah ini untuk volumenya disini nah seperti itulah teman-teman ya teman-teman jadi cukup mudah ya kalau mengkonversi dari baterai ke kabel USB ini karena untuk speaker portable saya yang cukup lama ini dulu masih pakai baterai dari baterai HP belum ada port USB nya adanya port model seperti ini karena saya nyari ribet dan kebetulan punya bekas kabel USB kita gunakan aja langsung jadi kalau mau nyetel saya bisa pakai charger HP ataupun dengan powerbank seperti itu teman-teman jadi nggak ribet-ribet cari baterai terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir ini mohon dukungan bagi teman-teman jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di lain kesempatan see you next time video terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati